Hai semua, selamat datang kembali di Hestika Angeline Channel Nah, di video kali ini saya berbagi resep dari 3 buah pisang yang simple dan pastinya enak banget Hasilnya juga lumayan banyak, jadi cocok untuk ide jualan Langsung aja kita kupas 3 buah pisang Kali ini saya menggunakan pisang kepok, tapi teman-teman bisa ganti dengan jenis pisang yang lain ya Setelah dikupas, langsung aja dilumatkan menggunakan garpu seperti ini Dilumatkannya juga nggak perlu yang terlalu halus banget Nah, cukup seperti ini aja, kemudian pisangnya kita sisihkan sebentar Selanjutnya, siapkan 12 lembar kulit lumpia yang bentuknya kotak seperti ini Kemudian kulit lumpianya kita potong menjadi 4 bagian Lalu kulit lumpianya kita pisah-pisahkan seperti ini Oh iya, setelah kulit lumpianya dipotong-potong dan dipisah-pisahkan seperti ini Sebaiknya teman-teman masukkan kembali ke dalam plastik atau wadah yang kedap udara Karena kulit lumpia ini cepat sekali kering Kita ambil 1 kulit lumpianya Dan ambil juga pisang yang sudah dilumatkan tadi Kurang lebih seujung sendok seperti ini Letakkan di tengah-tengah kulit lumpia Dan tambahkan coklat batang yang sudah diiris-iris seperti ini secukupnya Kemudian olesi setiap pinggiran kulit lumpia dengan kuning telur Selanjutnya tinggal dilipat seperti ini Nah, pastikan ini dilipat dengan baik atau benar-benar rapat ya Supaya pada saat digoreng coklatnya ataupun pisangnya tidak meluber keluar Lakukan proses ini sampai semuanya selesai Sambil melakukan proses ini Saya mau mengucapkan terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah subscribe Dan buat teman-teman yang belum subscribe bisa bantu dukung dengan cara Tekan tombol subscribe-nya dulu di bawah Dan jangan lupa aktifkan lonceng notifikasinya juga Biar nggak ketinggalan video-video terbaru Terima kasih Setelah seperti ini, selanjutnya lumuri dengan kocokan telur Ini saya pakai 1 butir telur aja Dan terakhir baluri dengan tepung panir Baluri dengan tepung panir sambil dibolak-balik Dan ditekan-tekan biar pada saat digoreng Tepung panirnya tidak mudah lepas atau rontok Nah, kalau misalkan di rumah coklatnya lagi kosong Teman-teman bisa tetap bikin resep cemilan ini Dengan rasa original atau tanpa coklat Nah, seperti ini Dan dijamin rasanya tetap enak Dan pastinya tetap dilumuri dengan kocokan telur Dan dibaluri dengan tepung panir Cemilan ini juga bisa dijadikan frozen food Jadi kalau misalkan teman-teman Nggak mau langsung goreng Bisa dimasukkan ke dalam wadah yang kedap udara Kemudian disimpan di dalam freezer Ini bisa tahan sekitar seminggu di dalam freezer Nah, ini tuh hasilnya juga lumayan banyak ya Selanjutnya panaskan minyak goreng secukupnya Setelah minyaknya panas Langsung aja kita masukkan cemilan pisangnya Dan goreng dengan menggunakan api sedang Menggoreng cemilan ini tuh cukup dibalik sekali aja ya Nah, ini langsung aja kita balik Biar matangnya merata Setelah matang, angkat dan tiriskan minyaknya Lakukan proses ini Sampai semuanya selesai digoreng Atau kalau misalkan teman-teman Mau simpan sebagian di dalam freezer Juga boleh ya Dan ini saya mau simpan Pastikan gunakan wadah yang kedap udara seperti ini Nah, yang sudah digoreng ini bisa langsung kita sajikan Saya mau cobain dulu Bisa teman-teman lihat Ini tuh coklatnya lumer banget Bagian luarnya juga crispy banget Perpaduan antara coklat dan pisang itu tidak perlu diragukan lagi Jadi dijamin ini enak banget Oke, sekian dulu video kali ini Selamat mencoba dan semoga bermanfaat Terima kasih sudah nonton Dan sampai jumpa di video selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh